Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Tidak, cuma mau tanya sedikit. Tentang? Saya tentang paket. Oke, tapi kamu tahu kan setiap kali telpon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama ande Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral yang minta tick down. Kenapa, Sel? Oke, saya penggemari misi ini dari zaman balam, misi ini. Saya itu selalu menginceng misi ini dari kata penggala saya itu. Sampai menginceng-ginceng juga, oke. Iya, tapi aku teman-teman bekerja ini. Lu gombal mu kioin. Satu bulan yang lalu saya itu kan paketan. Saya itu di media sosial ada huru hara itu. Saya itu tentang biaya cukai itu saya itu tidak lihat, tak pikir yang misi ini, apa mbak, mbak telpon ke misi ini itu kan tentang di pos. Tidak, tidak, tidak yang di kargo. Kalau memang di pos itu saya itu sudah beberapa kali itu, kalau paket itu bayar itu saya sudah beberapa kali. Even itu majikan saya yang pindah ke Singapura, terus saya ngirimin saya sesuatu lewat pos, saya juga bayar. It's okay, tidak apa-apa kalau memang aturannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang kargo ini kok begini ya mbak ya. Maksudnya peraturannya kok sangat sulit sekali. Kalau memang peraturannya itu diperbarui, terus sampai sekarang itu belum jedok talu, tidak apa-apa. Tapi untuk gareng yang sudah dikirim itu enggak yondang, disalurkan gitu loh. Anak saya sudah neraung-raung. Soalnya, saya itu rutin, minim itu satu tahun itu dua kali itu saya pakai perserang. Sebab saya itu punya anak dua. Terus, saya itu pasti enggak bagian kecilnya anak saya. Itu dasarnya. Terus, saya itu merasa bersalah sama anak saya. Terus, untuk menebus kesalahan saya itu ya dengan salah. Karena memakai makanan anak saya itu. Masa saya di sini bisa makan coklat? Rose anak saya di rumah enggak bisa makan coklat? Bisa, mbak Yuni makan coklat itu bisa. Saya kan juga rutin kirim uang. Tapi, tapi, anak saya itu, maaf. Suami saya itu kalau pagi ngantar anak saya sekolah. Habis itu, pesawah. Suami saya kan petani. Itu kalau dikirimi duit itu. Eh, mau beli ini, beli itu. Itu enggak sempet gitu loh. Terus, pemerintah biaya coklat itu enggak tahu. Seberapa bahagianya ibu yang terjadi sini, paketannya datang. Terus, anaknya jingkrak-jingkrak. Ini apa? Paketannya enggak datang. Api itu bunga, Miss Yuni. Dengan cara ibu. Hanya dengan cara ibu, kami itu bisa menebus kesalahan kami yang enggak bisa ngeloni, yang enggak bisa ngedusi anak, yang enggak bisa ngantar ke sekolah. Tapi, kenapa sekarang dipersulit? Saya itu susah sekali, Miss Yuni. Saya itu, aduh, saya sedih sekali dengan ini semua. Gitu loh. Terus, iyalah. Anak saya yang nomor satu sudah 17 tahun, laki-laki. Kalau mau beli baju, beli sendirilah. Celana, beli sendiri. Tapi, anak saya yang kecil, yang 8 tahun kan cewek. Saya, meskipun ada di sini, saya juga mau dong mendandani anak saya. Anak saya pakai baju ini. Anak saya biar cantik pakai baju ini. Soalnya kan, kalau di Indonesia beli baju, ya kayak gitu. Suami kan juga enggak bisa milihin. Gitu loh, Miss Yuni. Maka dari itu, mohonlah untuk pemerintah mendengarkan keluh kesak kita. Jangan kok pahlawan devisa, pahlawan devisa, pahlawan devisa tayan kayak begini itu. Memperlakukan BMI kayak begini. Susah sekali loh, Mbak Yuni. Nolongso loh, Mbak Yuni. Sebenarnya memang... Selogannya pemerintah yang untuk melindungi pendapatan lokal, Mbak? Nah, pendapatan lokal kan ya juga, ya begini loh, Mbak Yuni. Kan kita kan enggak setiap hari pakai, toh. Ya juga di rumah itu juga beli. Tapi kan di sini juga beli. Masa mbok, eh enggak di sini itu makan ini bisa pakai baju ini, anaknya enggak bisa. Enggak-enggak kalau kirim itu dijual. Enggak-enggak kalau kirim itu dalam jumlah yang besar. Enggak. Kita itu juga tahu diri di sini itu kerja. Uang yang ini ditabung, yang ini buat nyekolahin anak, yang ini buat keperluan di rumah sudah bisa mengening-ening sendiri gitu loh uangnya. Yuni enggak kok semuanya dibelikan, semuanya beli ini, itu, ini, itu ya enggak juga gitu loh. Masa uangnya mau dihabisin buat beli yang enggak-endak kan ya enggak mungkin gitu loh. Masa seperti itu. Sebenarnya melindungi di dalam juga harusnya melindungi yang di luar, tidak gitu. Betul, betul sekali. Terus, kalau memang ada peraturan yang gimana, sosialisasikan. Jangan kayak begini, pembantu ini di sini Mbak Yuni, mikir majikan itu sudah budrek. Apalagi disuruh mikir, apa, kebijakan apa, peraturan yang baru itu setambah budrek Miss Yuni. Tenan itu. Aduh, kok kayak begitu toh, bagaimana ya Miss Yuni solusinya? Ya, solusinya jangan pakai dulu sampai peraturan baru keluar, gitu aja sih menurut pendapat saya. Jadi, ya bagaimanapun kita harus mendukung peraturan pemerintah, apapun itu, apapun itu. Kita memberikan saran dan kritik kalau didengarkan. Kan kita itu rakyat kecil. Lawang presiden aja memberikan perintah aja, nggak dikubris, apalagi kita, gitu aja sih. Saya sendiri sebenarnya merasa yaudah kecewa terus lost, gitu loh Mbak. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ya sama. Saya juga berpikir bahwa kalau belum diketok palu, ya jangan sampai berakibat pada kita, gitu loh. Ya udah, kalian ketok palu baru dibuat sosialisasi, dikasih jangka waktu, relaksasi. Setelah kita pahamkan, kita out tidak melakukan, gitu loh. Maksud saya jangan ketok palu turung, kebijakannya berefek pada paketan yang mangkrak, gitu loh. Jadi, saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih, saya rakyat kecil. Nggak. Saya percaya suara kita nggak didengar sih, Mbak. Jadi, yaudah nggak. Kita cuma ngoceh di sini aja. Karena saya yakin suara kita nggak didengar. Iya, terus pemerintah itu yang kerja di Bajuka itu tahu nggak kita itu, Mbak-Mbak di sini. Bukan hari ini paket, kita beli bro, beli kan nggak. Belinya kan cukok-cukok, maksudnya cukok-cukok itu kan ngejel, kami juni. Eh, ini ada diskon beli. Eh, ini ada diskon beli. Sampai kadang-kadang sungkan di rumahnya, majikan itu sampai nyusuh, bahasanya gitu. Mereka-mereka tuh nggak ngerti, mereka-mereka nggak paham. Bagaimana bisa membela PMI ngomongnya aja loh. Ini enggak nong-nongan PMI, wah-wah. Tak embel gedes, embel gedes. Saya tuh jangan emosi jiwa loh.